Dua kali sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik program Food Estate Presiden Jokowi tak dikerjakan dengan baik oleh pembantunya. Pertanyaannya mengapa PDIP mengkritik lagi program ini meski Presiden Jokowi bulan lalu pernah memberi penjelasan agar program ini diperbaiki. Apakah mungkin ada kaitannya dengan memanasnya kontestasi di Pilpres mendatang? Sore hari ini sudah bergabung bersama kami ada politisi PDI Perjuangan Nusir Wan Suyono, ada juga juru bicara pemenangan Partai Gerindra, Wihadi Wianto dan pengamat politik Adi Praitno. Sore Mbak-Bapak Pak. Sore. Saya mau ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan jadi kenapa sih PDIP ini mengkritik dua kali program Food Estate? Ya kalau mengkritik berapa kalinya itu bukan substansinya. Tapi saat ini adalah banyak tuntutan untuk calon Presiden. Ini saya terbuka saja, calon Presiden saatnya mengungkap gagasan program. Supaya rakyatnya tahu program apa, gagasan apa yang akan dilakukan pada saat menjadi nanti memimpin kelah. Nah bersamaan dengan gagasan dan program yang ditampilkan, yang seharusnya sekarang ini ditampilkan, Mas Ganjar Pranowo sudah mengungkap di berbagai forum gagasan dan program apa yang akan dilakukan, kelak. Nah bersamaan dengan program dan gagasan itu tentunya juga harus direkam, juga harus dicatat apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Karena kalau hanya sekedar menampilkan program dan gagasan saja, tanpa melihat bagaimana yang sudah bisa dikerjakan, itulah yang menjadi problem. Berarti pilihannya itulah yang seharusnya antara program yang ditawarkan dengan apa yang mampu dikerjakan, itu bisa sejalan. Jadi ini saya menjawab, kenapa itu tadi menyebutnya dua kali? Mungkin kalau perlu ya sekian kali. Tidak apa-apa, ini adalah sebuah forum untuk bisa, rakyat itu bisa membaca. Lagi mungkin kalau ada media menanyakan, kok sampai 3, 4, 5 kali ya tidak apa-apa. Tapi kemarin itu Sekjen PDP, Mas Sasto menyebut menteri. Nah menterinya ini yang dimaksud siapa? Yang disasar siapa? Ya sudah jelas bahwa dari film dan apa yang narasi yang ditampilkan Kompas TV sore ini, kan itu penanggung jawab diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Maka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi arahnya kepada mana? Ya kepada yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan semua belum ada anggaran dan sebagainya. Itulah tanggung jawab, inisiator atau katakanlah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai aspek yang diperlukan. Jadi tidak bisa... Jadi pira hanya di Kemenhan atau juga ada di Kementan ya? Ya itu semua kan dikoordinasi oleh Kementerian Pertahanan. Jadi apakah kalau dikatakan bahwa acuannya hanya ada pembiayaan atau tidak ada pembiayaan... Jadi spesifik yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto? Iya. Ya saya jawab, saya tegas bahwa itu sudah ada di dalam film tadi yang ditampilkan. Kan munculnya kan bersama-sama dengan Pak Prabowo di dalam pertanian ini. Kan masa ya Pak Adi Prayitno kan tidak. Kalau gitu Pak Irwan, saya akan langsung kasih kesempatan buat juru bicara pemenangan Prabowo Subianto. Pak Wihadi yang disaksikan langsung nih Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjebak sebagai Menteri Pertahanan. Ya begini, jadi untuk sekian kalinya kita harus menjelaskan bahwa food estate ini adalah memang gagasan dari Presiden Jokowi-Jokowi. Dan ini memang tanggung koordinatornya adalah Kementerian Pertahanan. Itu betul. Namun tidak ada anggaran yang kemudian pertahanan terhadap food estate. Tapi anggaranya ada di Kementerian Pertanian dan PUPR. Nah, ini permasalahan kalau kita lihat bahwa hutan yang sekarang ini pun digaraf plan clearingnya, yang dimana adalah merupakan tanggung jawab dari Pak Kementerian Pertahanan yang sudah dilakukan plan clearing, itu adalah dari HPH. Itu HPH itu sendiri pun adalah hutan produksi yang memang sudah terbengkalai dan izinnya kita minta dari Kementerian KLH. Nah, disinilah ini permasalahannya. Koordinasi-koordinasinya ini kan Pak Prabowo juga untuk mempunyai program-program mengenai food estate ini. Berarti hatinya ada koordinasi dan juga tadi anggaran ya Pak Wihadi ya? Anggarannya bukan di Kementerian Pertahanan, anggarannya ada di Kementerian Pertanian. Dan KLH kita minta itu suratnya. Jadi, selama hal ini, mengkoordinasi itu kan kita sudah lakukan plan clearingnya. Bahwa serta merta itu tidak bisa langsung ditanam, kita tahu bahwa yang namanya ini bekas hutan dan mesti harus di plan clearing dulu, itu haranya dan selamatnya secara teknis. Tapi, mengapa kemudian Pak Sekjen PDIP menyebutkan bahwa ada kata-kata perusahaan ini diisi kroni-kroninya? Maksudnya dimaksud apa nih Pak Wihadi? Tidak ada perusahaan. Saya kira tidak ada perusahaan dalam hal ini. Karena kroni-kroni yang mana juga kita tidak pernah tahu. Yang ada adalah dilakukan land clearing dulu. Ini baru land clearing. Belum ada hasil. Apa namanya hasil daripada penanaman itu? Belum. Kita belum lihat. Jadi, anggaran juga belum ada. Jadi, perusahaan yang mana yang melakukan ini, ini kan menjadi tanda-tanya bagi kita juga. Bahwa sekarang dengan kondisi yang ada sekarang ini, ini sudah di land clearing. Kemudian sekarang baru dilakukan demplot. Sekian hektare dilakukan demplot setelah adanya land clearing daripada HPH tersebut. Nah, ini kan ada satu proses. Dan Presiden Cokowi juga menyatakan bahwa yang namanya food estate ini tidak serta merka, langsung saja dibutuh sekian puluh tahun. Ya kan? Nah, bisa juga terjadi kegagalan penanaman segala. Dan Pak Prabowo juga tahu bahwa yang ditanam di situ bukan padi, tapi singkong. Ya kan? Nah, ini sudah ada penelitian ke sana. Ada satu hal yang memang harus dilakukan awal gitu kan? Jadi, ini kan proses gitu. Baik. Ada prosesnya kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Mas Adi, ini beneran kritik yang dilantarkan PDIP? Atau jangan-jangan ada muatan politis di dalamnya menuju pilpres? Mas Adi. Ya, saya kira dua hal. Adi, pertama secara subtansi soal food estate ini kan sebenarnya sudah lama. Disampaikan secara terbuka, terang-benderang oleh orang nomor dua di PDIP, Pak Asto Kristianto. Kalau Pak Asto yang bicara kan mewakili partai tentu saja, bukan mewakili yang lain. Secara subtansi bahwa proyek soal ketahanan pangan yang dirancang oleh Jokowi pada level implementasi itu dianggap gagal total. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Asto di berbagai forum, bahkan di forum-forum diskusi. Baik ya, sifatnya dilakukan oleh para aktivis ataupun di kalangan-kalangan media. Yang kedua, kalau bagi kita yang melihat dari jauh, ini bukan melulus soal hal-hal sepertinya subtantif ya. Tapi itu pasti dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Terutama bagaimana misalnya ini serangan secara terbuka, serangan spora diisi yang dialamatkan kepada Prabu Subianto yang saat ini sebagai menhan yang diberikan mandat untuk men-organize dan meng-ordinasi supaya food estate ini bisa berjalan secara maksimal dan tuntah. Nah, yang kedua ini yang sebenarnya memantik keributan dalam tanah kutip. Karena ini dianggap mendowngrade, ini dianggap sebagai bagian dari salah satu celah. Betapa Pak Prabu Subianto ketika ditunjuk untuk menghadapi persoalan food estate, ini tidak tuntah dan tidak maksimal. Jadi wajar kalau kemudian, Pak Hasto saya hitung cukup sering menyampaikan ini sebagai sebuah bentuk kegagalan yang tidak maksimal dan bahkan ini juga beberapa waktu yang lalu disebut sebagai kejahatan lingkungan dan di situ juga ada dibangun perusahaan-perusahaan yang katanya ada kroni-kroni di dalamnya. Bagi saya ini adalah serangan yang cukup menukik ya yang dialamatkan kepada Pak Prabu Subianto. Oleh karena itu, yang menjadi perdebatan saat ini, ini melampaui batas-batas yang tepatnya subtantif bagaimana soal, bagaimana ke depan tentang ketahanan pangan. Tapi bagaimana ini adalah kritik terbuka yang tentu saja ini dalam tangga putih tentu akan menjadi celah. Artinya sebenarnya kritik ini sah-sah saja diutarakan gitu? Ya pastinya jelang filpres kayak gini kan orang bertanya-tanya gagasan capres, kemudian juga mengkritik apa yang menjadi kelemahannya secara terbuka. Kedepan saya kira bukan hanya Pak Prabu yang tidak dikritik, Pak Ganjar juga dikritik, Pak Hanis juga dikritik. Saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk edukasi politik juga kepada publik, bahwa kalau memang ada sesuatu fakta politik yang harus disampaikan terkait dengan rekam jejak sang calon, saya kira harus disampaikan secara terbuka. PDIP membuktikan misalnya bahwa World Estate itu gagal. Tujuannya adalah untuk mengungkap Pak Prabu selama jadi menhan, yang dipercaya sebagai figur untuk merupakan. Mas Adi, dilihatnya kenapa tidak diselesaikan saja secara internal? Ini kan masih dalam koalisi yang sama kan antara PDIP, kemudian juga Pak Prabowo, dan juga ini dari Nasdem pun dari Mas Aronnya juga angka suara begitu. Ya saya kira ini kan jelang filpres semacam ini, semua figur, semua capres, semua kubus sudah ambil anjang masing-masing. Satu sisi mengungkapkan sisi yang baik dari masing-masing calon, tapi pada acara yang bersamaan juga menyampaikan kepada publik soal rekam jejaknya yang dianggap tidak tuntas, tidak maksimal, dan tidak efektif dalam melakukan pekerjaan. Jadi World Estate ini bagi saya adalah kritik yang disampaikan secara terbuka oleh PDIP, khususnya kepada Prabowo Zubianto bahwa Pak Prabowo tidak tuntas ketika dipercaya untuk mengembat amanah yang cukup mulia, yaitu soal membangun ketahanan pangan. Apakah ini tidak dibicarakan di dalam? Saya kira sudah selesai pembicaraannya. Ini jelang filpres menuju pemilu di 2024, apapun bisa disampaikan secara terbuka, Audrey. Ini menunjukkan bahwa tasa-rasanya sulit untuk menduetkan antara Ganjar dan Prabowo, dan Prabowo dan Pak Ganjar. Seperti belakangan ini yang muncul dan soal kemungkinan dokorok ini, karena ini menjelaskan betapa komunikasi, termasuk soal kebijakan politik yang sudah dilakukan, ini sudah tidak ketik temu yang kemudian bisa dikomunikasikan. Kami sudah tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno. Terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Nusirwan, terima kasih Pak Wihadi, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.